oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja teman-teman oke pada video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya menggunakan bahan bakar bertalit teman-teman jadi mohon maaf ya teman-teman jika soalnya kurang jelas karena saya ini lagi di pinggir jalan jadi ini saya mau melakukan kerja teman-teman cuma ketagihan jadi kepikiran saja ingin share saja ke kalian pengalaman saya pakai bertalit daerah konektir ini teman-teman oke langsung saja kita bahas ya teman-teman jadi baru-baru ini ada keputusan tentang apa ya kenaikan bahan bakar teman-teman itu semua ya dari Pertamak, Pertalit, dan juga Biosolar yang sebelumnya kan cuma Pertamak aja yang naik ya dari 9.500 hingga 12.500 teman-teman dan sekarang naik semua teman-teman yang Pertalit jadi 10.000 yang Pertamak jadi 14.500 dan Biosolar jadi 6.000 teman-teman per tanggal 3 September kemarin tahun 2022 ini teman-teman oke saya akan meng-share ke kalian ya karena udah sekitar 2 mingguan ini saya menggunakan bahan bakar Pertalit teman-teman ya karena kan kalau apa ya pekerja serabutan seperti saya kan apalagi jarak dari kosan saya ke kantor itu lumayan jauh teman-teman sekitar 18 km lah ya ya kalau pakai Pertamaknya itu lumayan ini ya lumayan tekor ya nah jadi apa sih bang yang dirasain setelah pakai Pertalit gitu kan sebenarnya sih gak ada hal yang apa ya sebenarnya gak ada hal yang sangat apa ya sangat fatal istilahnya ya cuma ya paling bedanya sih ditarikan agak sedikit berkurang juga tenaganya sedikit berkurang teman-teman dan ada sedikit geter-geter dikit banget gitu kan ketika kita jalan gitu kan sedikit banget teman-teman gak begitu pengharus juga sih menurut saya gitu kan ini saya udah pemakaian 2 minggu lebih ya pakai Pertalit gitu kan nah apakah aman bang di motor aeroconnected gitu kan nah kalau menurut artikel yang saya baca teman-teman dia kita berkaca pada kompresi gitu kan aeroconnected ini kompresinya sekitar 11,6 banding 1 teman-teman dengan kompresisi gitu itu sudah apa ya sudah masuk golongan apa itu ya harus pemakaian oktan-oktan yang tinggi ya seperti gak Pertamak Pertamak turbo gitu kan nah tapi nih menurut artikel yang saya baca juga menurut instruktur servis Yamaha STSJ Pak Dwi mengatakan nah jadi tidak ada masalah ya sebenarnya sebenarnya apa ya tergantung dari perawatan motor kita masing-masing kita kan juga pasti memiliki karakter perawatan motor yang beda-beda teman-teman ya jadi gak apa gak masih yang sama gitu kan tapi menurut saya sih aman-aman aja teman-teman ya selagi perawatan motor kita rutin servisnya rutin terus ganti oli rutin gitu kan insya Allah sih gak ada kendala ya kalau menurut saya gitu kan kecuali walaupun kita pakai Pertamak terus motor kita gak kita rawat gak kita servis itu ya sama aja teman-teman gitu kan walaupun pakai Pertamak Pertamak turbo juga tetap aja gitu kan tarikannya juga gak begitu sehat motor kita gitu kan nah jadi kesimpulannya teman-teman pakai Pertalit aman-aman aja teman-teman ya selagi perawatan motor kita rutin dan selalu menjaga kesehatan motor kita masing-masing teman-teman jadi ya sebenarnya ini kembali ke kita masing-masing ya mau pakai Pertalit atau Pertamak gitu kan cuma kalau pekerja serabutan kayak saya ini ya jelas takor ya kalau pakai Pertamak gitu kan jadi ya gak apa-apa lah kita balik ke Pertalit dulu gitu kan nah tapi gak tau lagi ya kedepannya seperti apa mungkin nanti kita akan bikin video lagi setelah beberapa bulan pakai Pertamak apakah yang dirasakan gitu kan di Motor Harap Connected ini teman-teman oke teman-teman jadi mungkin sekian dulu ya video tadi saya ini sebenarnya video apa ya gabut teman-teman cuma ingin share ke kalian aja sih pengalaman pakai Pertamak gitu kan ya aman-aman aja sih teman-aman aja sih gak ada hal yang sangat fatal ya gak ada hal yang gak ada perubahan yang begitu signifikan gitu kan cuma bedanya kalau pakai Pertalit kalau pakai Pertamak tarikannya tuh lebih responsibel dan mesin lebih halus dan apa ya lebih genteng lah gitu kan istilahnya kalau pakai Pertalit ya sedikit berkurang teman-teman kayak gitu lah oke teman-teman mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa kalian like komen dan subscribe channel IF ABS dan juga share ke teman-teman kalian agar kalian berkembang dan berikan banyak tips yang bermanfaat bagi kalian dan juga video-video menarik lainnya teman-teman oke jangan lupa kalian subscribe like dan komen see you next video dan wassalamualaikum buat motoror wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati